Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Mudah-mudahan Bagaimana surat Al-Fatihah Seluruh rangkaian akan Dapat ribu dan disertai Dengan budaya Allah SWT Al-Fatihah Alhamdulillah Mudah-mudahan dengan bacaan Surat Al-Fatihah tadi Kita mendapatkan Ridha Allah SWT Dan acara pada kesempatan pagi hari ini Disertai bidaya Allah SWT Baik Bapak Ibu Ini tadi ngapun Saya juga jadi MC-nya Baru di intu Pak Aan Dan memang acaranya sangat sederhana sekali Ini hanya acara tunggal Sambutan saja Bapak Nah Karena tidak ada acara yang lain Halangkah Hikmatnya Jika acara ini Kita baca sholawat Bersama-sama Nanti kita bacakan sholawat Nanti Ketika mahalul kiam Saya berharap nanti Bapak Ibu bisa Berdiri bersama-sama Mengikuti Bacaan sholawat Tidak Allahumma salli wa sallim Wabarika alih Wabarika alih Wahtazal arshu darbaan Waistibasaara Waistada al-kursi Heybetan Waqara Waamtala ati semaa Wahto anwara Waadaqyatil malaikatu tahlila Wa tahjidau Wa sikifara Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa lalahu akbar Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walahu akbar wala mtazal ammuhu tara anwaan min fahabihi wa fadli wa halul qiyam salAllah ala muhammad salAllah alayhi wasalam salAllah ala muhammad salAllah alayhi wasalam ya nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Rasul salam 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 alaika Al-Fatihah 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 Assalamualaikum 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 Karena Pak Pai tadi sudah panjang, nanti saya tidak perlu terlalu panjang. Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga, juga atas nama, Pak Pai tadi salah tapi saya maafkan, PLP Kepala LBMP Jawa Timur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-Ibu sekalian, pada Hari Raya dua tahun ini terutama kita berada pada suasana pandemi, sehingga patut disyukuri sampai dengan hari ini kita masih seluruh anak saudara kita diberi kesehatan, terbebas dan fit. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian, kami berharap tetap selalu disiplin menjaga protokol kesehatan, minimal 3M, minimal 3M yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita semuanya terbebas dalam rangka menuju kemenangan di hari yang fitri ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, tentunya banyak lika-liku di masa pandemi ini yang kita hadapi. Seperti contohnya adalah Mas Enggar ini sampai dengan tanggal 5 masih bekerja di kantor, sehingga ketika hendak pulang walaupun dengan surat tugas maupun surat SKM tidak bisa. Karena tempat tinggal dan tempat bekerjanya ini tidak memungkinkan untuk menggunakan SKM. Lain halnya seperti Pak Pak I, Pak Adi, kemudian Pak Gogon juga, ini yang memang setiap hari bekerja PP dari tempat kediamannya ke LPMP setiap hari seperti itu. Dan terbukti surat SIKM maupun surat tugasnya tidak mengalami kendala walaupun sempat gemetar Pak Pak I tadi, sehingga suaranya tadi bergetar. Hal lain, Bapak-Ibu sekalian, memang di nuansa pandemi ini tidak hanya kesulitan itu, tetapi kesulitan pun adanya pembatasan-pembatasan yang ada di anggaran kita. Nah, setiap kegiatan yang kita laksanakan melibatkan sumber daya LPMP ini, saat ini untuk masa new normal ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan pemberian honor misalnya. Sehingga Pak Rustam beserta koordinator fungsi ini bersepakat agar bagaimana menyiasati hal itu, sehingga tidak harus jadi narasumber, misalkan menjadi panitia atau menjadi peserta. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, memang kesulitan-kesulitan ini kita alami dan memang perlu penyiasatan-penyiasatan. Dan penggunaan anggaran sendiri pada tahun 2021 ini memang masih sangat terbatas. Kita ke luar kota baru dua kali, kalau tidak salah. Sementara kegiatan yang di dalam juga memang belum bisa dilaksanakan. Untuk itu, saya selaku PLT Kepala LPMP atas kondisi yang seperti itu, ini mungkin juga kekurang beranian saya atau mungkin juga karena kondisi aturan ini, saya mohon maaf, tidak banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan. Tidak banyak saya bisa memberdayakan Bapak-Ibu sekalian, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan kita di LPMP Jawa Timur. Bapak-Ibu yang saya hormati, tetapi kita perlu menyongsong, menyongsong kegiatan ke depan untuk menuju kemenangan. Kemudian, seperti yang disampaikan tadi, mintal aidin wal paizin, kita songsong kemenangan. Kedepan, kita akan diberi tugas atau sudah diberi tugas untuk melakukan pendampingan. Pendampingan kepada tujuh satker di Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk meraih BBBK. Oleh karena itu, dalam rangka menuju kemenangan untuk melakukan pendampingan, supaya nanti satker yang kita dampingi memperoleh status seperti yang kita sandang, yaitu BBBK, maka mohon tim yang sudah ditunjuk oleh Pak Kasubak untuk mempersiapkan, paling tidak adalah memberikan pemodelan-pemodelan seperti apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga menghadapi evaluasi BBBK terhadap LPNB Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, baik tim inovasi maupun tim yang membuat paparan dan lain sebagainya, ini diharapkan untuk mempersiapkan. Dan di samping komponen-komponen mulai dari agen perubahan sampai dengan pelayanan publik, tentunya ini juga sudah harus dipersiapkan dalam rangka kita lolos menjadi lembaga yang berpredikat BBBK. Mudah-mudahan tim yang inovatif yang sudah dibentuk oleh Pak Kasubak ini dapat berjalan dengan baik, menghasilkan sesuatu kebaruan, sehingga juga kita meraih kemenangan menjadi salah satu lembaga yang nanti tahun 2021 ini memperoleh predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Bapak-Ibu sekalian, tentunya marilah kita setelah ini saling bermaaf-maafan di antara kita semua. Saya yakin terutama saya banyak hal yang saya buat kesalahan, kemudian juga berbuat kehilapan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita saling memaafkan walaupun dengan cara yang berbeda, tidak seperti biasanya karena kondisi COVID ini, karena dengan memberi maaf Bapak-Ibu sekalian tentunya ini manfaatnya sangat banyak. Walaupun maaf tidak akan mengubah masa lalu, maaf ini tidak akan mampu mengubah masa lalu. Misalkan saya berbuat kesalahan sehingga mengakibatkan orang itu celaka, misalkan kecelakaannya itu tidak akan berubah. Tetapi maaf ini akan membawa masa depan. Ketika kita semuanya saling rela, ikhlas, memberikan maaf, tentunya kita akan merajut silaturahmi ketika kita sudah saling bersih, tidak ada salah di antara kita semua. Tentunya dalam rangka menuju masa depan, merencanakan kegiatan, kemudian memberikan masukan yang membangun terhadap siapapun, baik kepada pimpinan maupun kepada antar fungsi, kemudian juga antar pegawai dan sebagainya, ini dengan ikhlas bisa dilakukan. Sehingga masa depan kita, baik itu masa depan menyelesaikan tugas sebagai pegawai LBMP Perumsi Jawa Timur, yaitu tugas sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing, maupun tugas yang terkait dengan pendampingan WBK untuk tujuh satger, proses pelaksanaan WBPM, evaluasi WBPM, yang tentunya akan dilaksanakan dengan senang hati dan dengan saling membangun sehingga kita menjadi tim yang kuat. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, saya mewakili atas sama diri saya sendiri, pribadi, keluarga maupun selaku PLT Kepala LBMP Jawa Timur, mohon maaf lahir dan batin, atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, atas segala kehilapan, baik itu yang secara sengaja maupun yang tidak sengaja, kepada Bapak-Ibu semua, sehingga tentunya pada kesempatan ini, di samping peraih kemenangan, kita juga akan sudah menjadi pribadi-perarti yang fitrah, sehingga menjadi kemenangan yang paripurna. Karena Bapak-Ibu sekalian tentu dalam ibadah puasa yang Bapak-Ibu lakukan sudah melaksanakan ibadah terawih, melakukan puasa sendiri, melakukan kiraatil Qur'an, tentunya Bapak-Ibu sekalian ini sudah menjadi mudah-mudahan mendapatkan ampunan, mendapatkan maghbirah, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Tinggal saatnya kita hubungan antar manusia tidak bisa dimaafkan ketika tidak langsung minta maaf kepada yang bersangkutan. Dan tentunya kesalahan yang disengaja mungkin bisa langsung kita maaf pada saat itu, tetapi mungkin banyak hal yang tidak sengaja yang kita lakukan, oleh karena itu butuh kita minta maaf kepada Bapak-Ibu sekalian. Demikian Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita semuanya ini menyongsong masa depan dengan melaksanakan tugas-tugas kelembagaan kita, sehingga kita bisa meraih kemenangan, meraih kemenangan baik itu secara individu maupun secara kelembagaan. Terima kasih. Saya Hari Bilahi Taufiq Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi sambutan yang terdapat oleh Bapak, kepala. Saya terbiasaan, Pak. Kalau secara administrasi selalu saya lengkapi dengan PLD, tapi sekarang beliau sedang melaksanakan fungsi sebagai kepala, saya sebut langsung kepala. Tapi kalau secara surat-surat selalu saya sertakan PLD. Baik, Bapak-Ibu, tanpa terasa, memang rangkaian acaranya sangat singkat dan kita sudah tiba pada penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang nanti akan disampaikan oleh beliau, Bapak Haji Mahfud, MPD. Kepada Bapak Haji Mahfud, kami persilahkan. Bapak, doa saya marjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan memanjakan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di hari yang fitri ini mudah-mudahan apa yang kita aniati dan apa yang sudah kita lakukan semoga Allah sententu menjadikan pertunjuk Pertama, Selamat Hari Dukitri, Satu Setawal 144 Gua Hijriyah Semoga Allah menjadikan kita semakin bertakwa, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberikan kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang barokah menemukan kita senang tersat dipertemuan lagi di bulan Ramadan tahun depan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Muhammad ya Rabbi sallim, alaihi wa sallim, Allahumma sallim, alaihi wa sallim, alaihi wa sallim. Ya Muhammad ya Rabbi sallim, alaihi wa sallim, alaihi wa sallim, alaihi wa sallim. Ya Muhammad ya Rabbi sallim, alaihi wa sallim. Ya Muhammad ya Rabbi sallim.